Oke guys, jadi hari ini gue baru aja dikirimin 2 unit stand laptop dari REXUS Nah yang pertama disini gue ada REXUS DKFP02 Dan satu lagi gue dikirimin yang versi terbarunya yaitu REXUS DKFROST FP04 Oh iya, buat kedua stand laptop yang gue mau bahas nanti Sebenernya secara penjualan lumayan laku di pasaran Karena emang pas waktu gue coba cek di beberapa toko Stand laptop dari REXUS yang satu ini udah laku bahkan sampe ratusan unit Nah buat kedua stand laptop ini sebenernya punya beberapa perbedaan yang lumayan signifikan juga Baik itu dari segi fitur maupun dari segi harganya nanti Oh iya, buat harganya sendiri si REXUS FP02 ini dibanderol sekitar 250 ribuan Sedangkan buat yang FP40-nya nanti dibanderol sekitar 370 ribuan aja Nah tapi sebelum kalian mutusin buat beli salah satu dari kedua stand laptopnya tadi Disini buat masing-masing kelengkapannya sendiri cukup simpel banget Kalau yang DKFP02 ini kalian bakalan dapetin satu unit stand laptopnya aja Sedangkan buat yang FP40-nya kalian bakalan dapetin satu stand laptop Satu kabel USB-A dan satu buah kunci L buat atur-atur ketinggian dari si FP40-nya nanti Oke secara build kedua stand laptop ini menggunakan bahan yang sama yaitu full dari aluminium Dimana penggunaan bahan aluminium kayak begini bakalan bisa kasih kesan yang kokoh dan pastinya gak gampang goyang juga Selain itu REXUS juga udah sediain 6 silicon pad buat di bagian atas dan 4 di bagian bawah Yang secara fungsi ini buat anti-slip Jadi laptop atau stand laptopnya nanti gak bakalan gampang kegeser pas waktu kalian pake Oh iya buat berat dari masing-masing standnya ini juga punya perbedaan yang lumayan signifikan Dimana si FP02 ini punya bobot kurang lebih ada di 1,5 kg Sedangkan buat si FP40-nya cuma ada di 940 gram aja Nah jadi buat kalian yang punya rencana beli stand laptop tapi masih lumayan ringan buat dibawa-bawa Gue rasa si Decafrost FP40-nya tadi bakalan lebih cocok buat kalian pilih Oke secara spek dan fiturnya kedua stand laptop ini sebenarnya hampir mirip-mirip Dimana kedua stand laptop ini punya ketinggian yang bisa kalian atur sampai di 27 cm Yang artinya kalau kalian taruh laptop disini posisinya itu bakalan se-level sama mata kita Dan bakalan bikin kita nyaman buat kerja lama-lama di depan laptop Nah selain itu stand ini juga kompatibel buat laptop berukuran 10-17 inch Dan buat bobot yang bisa ditampung sama stand laptop ini bisa sampai di 8 kg Oh iya buat selling point dari kedua stand laptop ini tentunya ada di rotasi 360 derajatnya Karena kalau stand laptop ini kalian puter-puter suaranya itu satisfying banget Dan secara fungsi juga bakalan kepake buat atur-atur posisi dari layar laptop kalian nanti Oke kalau buat perbedaannya sendiri udah jelas ada di bagian tengah dari kedua stand laptopnya tadi Jadi buat si DK Frost FP40 ini udah built-in sama cooling fan Yang secara ukurannya lumayan gede juga ada di 11 x 11 cm Dimana buat si fannya tadi juga udah dilengkapin sama fitur lampu RGB Dan bisa kalian atur-atur warnanya lewat tombol RGB yang ada di bagian belakang sini Nah selain tombol RGB nya tadi disini juga ada 2 port USB A Yang fungsinya itu buat power dan buat dongle USB Terus buat control wheels yang ada di sebelahnya sini Fungsinya itu buat atur-atur kecepatan dari si kipasnya nanti Ya walaupun emang secara spek tertulis gak dikasih tau speednya ini bisa sampai berapa RPM Tapi selama penggunaan gua di beberapa hari terakhir suhu dari laptop gua bisa dibilang cukup stabil Apalagi pas gua coba-coba pake buat ngerender video Ya walaupun emang sebenernya gak sampai signifikan banget buat penurunan suhunya Apalagi penggunaan gua ini di ruangan ber-ac dan ditambah lagi bahan aluminiumnya tadi juga bisa nyerep dingin Jadi bisa dibilang suhu yang gua dapet gak 100% berkat penggunaan dari si kipasnya tadi Well kalau disuruh milih antara DK FP02 dan FP04 Gua pribadi bakalan lebih pilih si FP04 ini Karena selain buildnya yang udah sama-sama kokoh Si FP04 ini punya bobot yang lebih ringan Dan udah pasti build in cooling fannya tadi Ngebuat si FP04 ini jauh lebih worth it buat dibeli Ketimbang si FP02nya tadi Oke mungkin segitu aja review singkat gua buat stand laptop si Rexus DK ini Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya Dan share juga ke temen-temen kalian Kalau video ini bermanfaat So gua Andri dari Good Stuff ID pamit Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya